Ada rencana aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Senin 11 April. Rencananya ribuan mahasiswa yang dikoordinir oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI akan turun ke jalan. Mereka menuntut sikap tegas Presiden Jokowi soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode. Tapi yang bikin prihatin, rencananya demo ini akan melibatkan juga siswa. Ada video 1 menit berjudul 11 April 2022, STM bergerak. Video ini mengajak anak-anak STM turun ke jalan. Tampilan videonya heroik. Di cover, ada gambar seorang anak STM mengenakan hoodie plus masker dan pedang samurai. Isi videonya penuh adegan kekerasan, menampilkan para pendemo yang sedang berhadapan dengan aparat keamanan, melempar batu atau molotov. Dalam narasi dikatakan, mereka dijajah, dirampas, dan dijarah. Demonstrasi adalah kegiatan biasa dalam demokrasi. Tapi yang terjadi adalah pemanfaatan anak dan remaja untuk tujuan politik. Siswa STM pernah ikut demo menolak Omnibus Law pada tahun 2020, atau demo pembatalan revisi Undang-Undang KPK pada 2019. Tapi ketika diajak ngobrol, mereka tak paham isi Undang-Undang yang diprotes. Anak-anak dan remaja itu tidak terlibat dengan berpikir panjang. Mereka merasa kuat dan powerful karena beramai-ramai. Tapi karena itu, mereka sangat mudah membahayakan diri dan dimanfaatkan oleh pemain politik. Anak dan remaja Indonesia harus diselamatkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.